Sementara itu, Kabupaten Pangandaran terus berbenah untuk menyambut jembatan baru Pelengkung Sodongkopo yang akan menjadi jembatan terpanjang di Jawa Barat. Lantas sejauh apa proses pengerjaannya, berikut liputannya untuk Anda. Berlokasi di Dusun, Nusa Gede, Desa Ciculang, Kejamatan Ciculang, Kabupaten Pangandara, jembatan Sodongkopo pada bulan Desember mendatak, ditargetkan akan rampu. Pada tahun ini, proses pengerjaannya sudah lebih dari 354 km jalan yang akan dilakukan pengasfalan. Sementara untuk di tahun 2024, sesuai komitmen pasca COVID, sekitar 800 km akan difokuskan kepada perbaikan infrastruktur. Salah satunya perbaikan jalan dan jembatan baru yaitu di Kabupaten Pangandaran saat ini. Nantinya jembatan ini akan jadi yang teristimewa dengan nilai anggaran Rp72 miliar dan akan diperjepat untuk pembangunannya. Sesuai komitmen kami, pasca COVID, uang sudah normal lagi, kita akan fokuskan pada perbaikan infrastruktur. Nah, salah satunya adalah perbaikan jalan dan pembangunan jembatan baru, jembatan yang nanti teristimewa di Kabupaten Pangandaran, senilai Rp72 miliar sudah dianggarkan, sudah dilelang, sudah dimenangkan, dan siap untuk dipercepat pembangunannya. Melihat pariwisata Pangandaran sangat luar biasa, sehingga dengan adanya jembatan ini diharapkan memangkas waktu lebih dekat. Sebelumnya untuk menuju objek wisata, pantai Batu Karas memerlukan waktu satu jam karena jalan yang memutar. Dengan adanya jembatan ini, akan dapat ditemuh dengan waktu 10 menit saja. Selain itu, menurut Kepala Dinas BMPR Joparang, Bambang Tirto Yuliono, pembangunan jembatan ini dilakukan guna membuka akses dari satu lokasi objek wisata pantai ke pantai, agar lebih dekat. Kepala Dinas BMPR Joparang, Bambang Tirto Yuliono, Menariknya dalam satu bentang 140 meter di Jawa Barat, ada di Pangandaran. Jembatan ini nantinya akan dibuat tanpa pilar tengah, dengan konstruksi pelengkung yang ikonik. Sehingga jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, namun juga mempunyai nilai estetik. Dari Pangandaran, Joseph Trisna, Metro TV